Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, masih bersama dengan Narasumber kami. Pak, kalau Anda melihat ini sebenarnya seperti apa nih seharusnya dari para BPN maupun TKN untuk mencegah terjadinya hal seperti ini lagi Pak? Ya pertama bahwa pemilu itu kan bagian dari proses kontestasi politik yang kemudian tidak boleh mengabekan norma atau etika atau kemudian hukum yang telah berlaku. Oleh karena itu bahwa BPN maupun TKN dalam rangka kontestasi politik itu berpegangan pada ketentuan yang berlaku dalam rangka pendidikan politik yang mencerdaskan yang bertanggung jawab secara hukum. Jadi kembalikan pada makna tentang kampanye itu sendiri. Kemudian yang kedua saya kira memang para pelaku-pelaku atau kemudian simpatisan-simpatisan ini ataupun siapapun dalam rangka mengembangkan proses ekspresi politik itu jangan menggunakan narasi-narasi yang kemudian akan merugikan kedua belah pihak atau kemudian masing-masing pihak. Saya kira masyarakat sangat cerdas, pola-pola yang dilakukan video tadi itu tidak akan menguntungkan bagi siapapun. Tapi misalnya nih Pak Suparji, jika ditemukan setelah ditelusuri, ditemukan unsur pidana, harusnya kasus-kasus viral seperti ini harus ke Gakumdu terlebih dahulu atau memang harus langsung ke ranah polisi? Iya, sangat jelas mana yang masuk ke Gakumdu, mana yang masuk ke tindak pidana umum atau polisi. Kalau video-video seperti ini, selama bukan dilakukan oleh tim kampanye atau peserta ataupun diperlaksana, itu adalah kompetensi dari polisi. Unsur-unsurnya terpenuhi di situ, biasanya barang siapa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Informasi yang disampaikan itu adalah berpotensi menimbulkan kebencian sara. Kemudian kalau undang-undang 146 itu, ada berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Jadi konkretnya, maka ini adalah menjadi kewenangan polisi, bukan pada kewenangan dari Bawaslu atau Gakumdu, meskipun itu pun juga dilaporkan. Dan kita tahu bahwa setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kerawang, ini tidak menuhi unsur pemilu, terutama syarat formilnya. Kalau syarat materialnya saja mungkin, tapi kan dalam proses pendekaan hukum ada syarat formil dan syarat materialnya. Baik, kita ke Mbak Linda. Mbak Linda singkat saja mungkin apa yang akan dilakukan oleh TKN ini? Iya, kita sama-sama mengingatkan pada seluruh elemen, karena kita saat ini kontestasi demokrasi, politik yang bermatabat, artinya apapun yang dilakukan, termasuk juga para relawan, apapun pendukung, ataupun hanya mereka yang bermain di dunia maya, hati-hati dengan apa yang dilakukan. Kenapa? Karena akan punya dampak, baik secara hukum maupun dampak-dampak norma sosial lainnya. Dan kami juga berharap bahwa saat ini susung politik juga cukup tinggi, kita punya sama-sama tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada apa yang saat ini terjadi dan akan terjadi. Artinya kita harus lebih mawas diri dan pencegahan itu lebih utama. Dan yang paling, yang kita harapkan adalah ada komunikasi positif antara paslon 01 dan 02 ya, abek itu BPN dan TKN-nya, bahwa kita sama-sama menjaga Indonesia ini, karena yang paling nomor satu adalah persatuan. Dan siapapun nanti pemenangnya, kita tidak akan ada suatu kehancuran. Itu saja, dan saya yakin Ibu Sarasofi sudah sangat luar biasa, winjam sana dan sebagainya. Dan kita berharap bahwa tim-tim BPN yang lain pun juga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan ya, bahwa Ibu Sarasofi sendiri. Terima kasih Mbak Erlinda, singkat saja maksudnya terakhir. Terima kasih Mbak Ibu, terima kasih. Terakhir Mbak Sara. Yang pertama, kita ingin mengingatkan kepada para pendukung untuk tolong menjaga nama baik dari Pak Prabowo dan juga Bang Sandi. Karena bagaimanapun juga mereka tidak pernah, tidak pernah mengajarkan untuk melakukan fitnah ataupun juga hoax. Tolong kita pelajari, jangan kita serta-merta langsung menelan atau memakan semua informasi yang berlalu-lalang dalam medsos kita. Dan juga yang terakhir, saya juga perlu merasa harus meluruskan, bukan video yang tadi tapi video yang sebelumnya. Justru saya melakukan ini untuk tim 01 karena ini relawannya mereka. Yang dimana dia tidak melakukan pelanggaran, itu hanya video viral. Yang dimana dia mencoba untuk memaksakan APK kepada pendukung 02. Yang dimana warga 02 itu menyatakan mereka tidak mau menerima tetapi dia tetap memaksakan. Jadi bukan pelanggaran di situ. Itu agar menjaga nama baik dari ibu yang tadi viral videonya. Kita jaga itu semua teman-teman. Baik setuju ya dengan apa yang disampaikan Mbak Sarada juga. Mbak Erlinda juga ada di. Tetap menjaga persatuan dan untuk para relawan, para pendukung hati-hati untuk bersikap. Jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Dan Pak Birsa, di saat berikutnya kami masih akan hadirkan di informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di IDS Pagi. Terima kasih banyak Mbak Sarada di ujung telepon. Terima kasih banyak juga Mbak Erlinda dan juga Pak Soparnia. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak Mbak Sarada di ujung telepon. Terima kasih.